Hai salam sejahtera Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah mouse jertek m500 dimana kerusakannya kursornya jalan sendiri dan sini juga ada tulisan dari pihak dari toko bahwa mereka komplain karena mouse ini rusak atau kursornya jalan sendiri jadi kalau kau saksikan terus video ini supaya akan kita tes atau kita akan buka nah disini kan kita tes di komputer dan kita akan pastikan bahwa mouse-nya ini kondisi rusak jadi kita akan tes kawan-kawan nah jadi buat kawan-kawan di sini kita lihat di monitor saksikan terus dan kita akan tes nah nah jadi sini musnya kursornya jalan sendiri kawan-kawan jadi kita akan memperbaiki emosi ini dan sebelum menyaksikan video ini dan sesudah nanti boleh tekan tombol subscribe tekan loncengnya supaya kawan-kawan bisa mendukung channel ini semakin yang berkembang ke depannya nah disini sudah kita lepas dan sudah nampak bagian papan PCB nya dan ternyata lampu LED dari kursornya ini atau sensor ini tidak pas mengarah pada lensanya ini jadi sehingga itu sangat berpengaruh apabila kursor mouse tidak atau bergerak sendiri jadi diusahakan lampu LED dari ini mouse itu benar-benar lurus dan senter ke posisi lensanya jadi kita akan perbaiki emosi ini kawan-kawan inilah tadi penyebabnya makanya mosnya tadi tidak berfungsi dengan maksimal sehingga itulah ini tadi penyebab utama dari mouse yang kursornya bergeser sendiri dan tidak pas jadi kita akan perbaiki kawan-kawan dan kita akan luruskan dan ini kerusakan ini sudah sering kita jumpai apabila ada mouse-mouse yang yang tidak berfungsi kursornya secara maksimal dan sangat berpengaruh dan bisa kita menggunakan mouse ini terasa berat dan mosnya tidak terarah jadi buat kawan-kawan itulah tadi cara memperbaiki mouse kabel atau bisa ada juga merupakan mouse wireless sering juga sering terjadi seperti ini dan usahakan lampu LED nya tadi betul-betul lurus mengarah pada lensa atau titik nol pada IC nya jadi jadi buat kawan-kawan kita akan mencoba mouse ini kembali di komputer nah disini sudah kita akan colokkan ke pot atau terminal USB nya nah inilah tadi monitornya tadi dan sini kita tengok kursornya dan sudah posisinya tidak bergerak sendiri lagi atau tidak lari-lari nah disini pun kita sudah menggunakan mouse ini sudah sangat ringan dan enteng jadi buat kawan-kawan nah seperti ini dan kita nah ini sudah cukup jelas ya kawan-kawan jangan lupa tekan tombol subscribe tekan loncengnya cukup sekian dan terima kasih